Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Ki Prantaka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Chris Chandra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berhiarat itu. Chris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Desarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Chris pada Sabtu 25 November. Chris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Chris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya, menjelang pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Jawa Pres 2024. Chris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.